Seorang pria terekam CCTV menuntun motor dan membawa galon. Ternyata, pria tadi kenal tersebut melakukan aksi membakar mobil milik warga di perumahan Uri Banjarsari, kecamatan Cerme, Kabupaten Kresik. Aksi membakar mobil warga itu terjadi pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, dini hari. Berdasarkan rekaman CCTV pos penjaga perumahan, mobil terparkir di halaman. Tiba-tiba terlihat seorang pria menuntun sepeda motor, kemudian membawa galon berisi bensin. Ternyata, dia juga membawa sumbu dan korek api. Pria berperawakan kurus, tinggi dan menggunakan topi yang berjalan membawa galon, lalu menyiramkan di bagian mobil milik warga. Mobil jenis Toyota Innova Reborn 2019 itu disiram di bagian depan. Kemudian, pelaku menarik sumbu yang sudah dibasahi dan ditarik di depan rumah tetangga korban. Di situ, dia menyalakan api, dengan cepat api merambang sumbu dan langsung membakar bagian depan mobil. Pria tidak dikenal tersebut lari tunggang-langgang karena terdengar suara ledakan keras, api pun membesar. Pelaku langsung bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Warga langsung keluar rumah ikut memadamkan api, menggunakan selang air hingga menyiram menggunakan ember berisi air. Dalam kurun waktu setengah jam, api baru bisa dipadamkan. Diketahui mobil tersebut milik pasangan muslim, 50 tahun, dan asti, 45 tahun, di Jalan Jakarta Blok B8 Perumahan Puri Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Riono warga setempat mengatakan, aksi pembakaran mobil terjadi sekitar pukul 2 WIB. Dia ikut memadamkan api bersama warga lainnya. Usai berhasil dipadamkan, warga menemukan galon bekas air mineral ukuran 5 liter. Sisa bensin dan sumbu penyulut api tertinggal di lokasi kejadian. Pelakunya satu orang terlihat dari rekaman CCTV, sempat terdengar suara ledakan satu kali, kata Riono. Kasus pembakaran mobil ini sedang ditangani Satres Krim Polres Gresik. Korban juga telah dimintai keterangan. Belum diketahui pasti motif pembakaran mobil tersebut. Kasatres Krim Polres Gresik Ibtu Wahyu Rizki Saputro mengatakan, Saat ini masih dalam proses penyelidikan, termasuk mendalami motif pembakaran mobil tersebut, masih kami dalami, ujarnya, diketahui kondisi mobil Innova Rebon 2019 warna putih itu leleh di bagian depan. Kiraan jam 2 dini hari, di rumah, kebetulan mertua yang mendengar ada ledakan, bukan meletus, yaitu langsung warga berhampuran keluar untuk mengambil air, mengambil apar, ada yang mengambil apar itu. Hanya nggak sempat, cuma kebetulan ada bukti yang tertinggal kayak botol berisikan bensin, habis itu warga curiga, habis itu melihat rekaman CCTV di pos, baru itu ada bukti yang terlihat. Dari CCTV satu orang. Satu orang. Tentang bukti yang disenaran pada petun yang dibatit. Terima kasih.